Inilah sajian 5 info mengenai Bible, ministry, learning, partners, dan teknologi yang dapat menolong gereja dan Anda dalam pelayanan. Dan video kisah kasih Tuhan di Katu seri PL Yusuf dalam bahasa syarat Indonesia bisindo dari ABILS Project. Daftar bahan pelayanan untuk komunitas Pemlarungu dalam situs ini bisa diunduh format PDF-nya secara gratis. Luar biasa bukan? Kermantauan sungguh hidup dan siap menjangkau anggota keluarga, teman, atau komunitas Pemlarungu yang Anda kenal. Silahkan bagikan informasi ke tersediaan alkitab bahasa syarat dalam situs tulid.sabda.org. Nah, untuk tahu lebih banyak silahkan simak program sabda unboxing di situs live.sabda.org yang telah mengupas tuntas situs tulid.sabda.org. Ministry Info, AI dan Sekolah Minggu Teknologi Artificial Intelligence atau AI dengan perlahan dan pasti mulai merevolusi cara kita melayani, terutama melayani sekolah minggu. Betulkah AI dapat dipakai untuk menunjuk pelayanan sekolah minggu SM? Topik inilah yang sabda angka dalam acara talkshow seri AI for God bertajuk AI dan Sekolah Minggu. Bersama para panelist, yaitu Pernawan Kristanto, Igrea Siswanto, dan Tim Sabda, Anda mendapatkan sharing yang berharga sehingga wawasan Anda dibukakan untuk melihat dengan lebih jelas bagaimana AI bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan SM. AI hanyalah alat bantu. Tetapi di tangan guru-guru SM yang memiliki hati yang rindu memenangkan anak-anak bagi Kristus, alat ini bisa menolong guru-guru SM menyampaikan firman Tuhan dengan lebih kreatif, fun, dan bervariasi. Nah tunggu apa lagi? Ayo simak video AI dan sekolah minggu sekarang juga. Infokan ke guru-guru sekolah minggu lainnya. Learning info, AI dan etika. With great power comes great responsibility. Ungkapan ini sangat tepat digunakan untuk teknologi terbaru, yaitu Artificial Intelligence AI yang saat ini sedang viral dibicarakan di seluruh dunia. Namun yang menjadi perhatian kita sebagai orang muda Kristen yang menggunakan AI, sudahkah kita belajar mengimbanginya dengan tanggung jawab dan etika yang benar? Mengenai program IG Live, Sabda Youth, yang diadakan setiap selasa malam pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, topik obrolan AI dan etika sangat menarik untuk kejauhan. Kenapa? Karena teknologi AI sudah hadir dan sudah masuk ke semua area kehidupan, tak terkecuali dalam area pelayanan. Oleh karena itu, orang Kristen pun harus belajar peka menilai teknologi AI dari prinsip-prinsip alkitab. Nah, mari ikut menyimak obrolan tentang AI dan etika ini di situs live.sabda.org atau di arsip acara Sabda Youth, IG at Sabda Resources. Dan jangan lupa berikan pendapat Anda di kolom komentar ya. Partners Info Universitas Kristen Petra Universitas Kristen Petra berdiri pada 1961 dengan visi menjadi Universitas Kristen Terkemuka yang mentransformasi masyarakat untuk kemuliaan Tuhan. Uka Petra membentuk dan menempah mahasiswanya menjadi pemimpin sosial global yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Untuk itu, Uka Petra terus mempertahankan integritasnya sebagai perguruan tinggi Kristen dengan meningkatkan kredibilitasnya dan membangun sipilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mengenal Uka Petra lebih lanjut, silakan kunjungi situs petra.eg.id. Sejak 2015, Uka Petra menjalin kerjasama dengan Sabda untuk memberi kesempatan magang bagi mahasiswa fakultas IT. Di Sabda, mahasiswa belajar tentang pelayanan dan terlibat dalam berbagai proyek publikal komputing seperti Smart Bible, Artificial Intelligence, dan banyak lagi. Yuk, baca pengalaman magang dari teman-teman Uka Petra di situs blog.sabda.org Teknologi info, akses instruksi khusus di OpenAI OpenAI baru saja membuat pengumuman penting yaitu fitur instruksi khusus di JGBT sekarang dapat diakses oleh pengguna termasuk yang menggunakan versi gratis. Instruksi khusus ini mencangkup serangkaian fitur sanggih yang memperdayakan pengguna untuk menyesuaikan pengalaman JGBT mereka. Dengan memasukkan instruksi khusus, Anda dapat menyesuaikan respon bot di semua konten yang dihasilkan. Jadi, ini adalah cara Anda untuk memberikan konteks tambahan pada bot dan memastikan konten yang dihasilkan unik dan sesuai dengan kebutuhan Anda. Pengumuman dari OpenAI ini menggarisbawai persaingan yang semakin ketat di bidang ini dengan komitmen bersama di antara para penyedia layanan untuk menawarkan produk dengan kualitas terbaik kepada penggunanya. Bagi pelayanan Kristen, hal ini menguntungkan karena kita semakin tertolong untuk menghasilkan konten-konten yang unik untuk mendukung pelayanan. Inilah Sabda 5, 5 dalam 5, 5 info dalam 5 menit untuk Anda, gereja, dan pelayanan.